Dari Jasa Selama Aju, Dewan yang menurutkannya itu adalah Bapak Luqman Udin memberikan 70 Sepi Teg Indipuidu. Bintang 1, Brigadir Jendral. Jadi jelek-jelek ini juga mantan Jendral. Yang kedua, pendidikan saya S3, Doktor. Jadi ada Doktor. Terakhir ada Haji-Nya. Bintang sekalian, kita berharap pada saat acara demikian memberikan hal-hal yang positif untuk masyarakat luas, terutama untuk masyarakat di jasa Sukamaju. Saran saya, dikurangi makannya. Biar bodinya aduhan. Biar sehat. Jangan gemuk kayak saya begini. Bogor, Kabupaten Bogor, saya lahir besar di daerah Kabupaten Bogor. Yang jadi masalah kita ini, Tuhan sudah mengharuniakan Kabupaten Bogor ini, tempatnya yang luas, mulai yang luas. Dari mulai Bogor Timur, tapi ke Bogor Barat. Semua ada, apa yang gak ada. Khususnya ibu-ibunya cara ranting. Anak-anak muda cara ranting. Duit kita, APBD kita itu 5 miliar kali 423 desa, cuman 2 triliun. Uang kita ada 9 triliun. Jadi acara-acara begini ini, insya Allah gratis. Enggak laki sumbangan. Ya, jelas ya. Pengajian gratis. Apa namanya, pesantren diurusin. Karena adik-adik kita ini harus lebih maju. Tapi ini kok perempuan semua ya, ada lakinya ya. Itu pesan saya. Jadi, tahun depan, kebapu sekalian. Mohamad Ali Wahid dari Bogor. Dengan segala hormat, kepadanya kami tersilahkan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. وعلى آله وصحبه حمز قدره ومجداره العظيم اللهم يا حي يا قيوب برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا ذكرنا إلى أنفسنا طرف تعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أسدق القائلين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال تعالى أيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا بُعَيْسْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَرِمَ أَوْ كَمَا قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أَيُّهُونَ حَادِرُونَ وَالْحَادِرَاتِ رحمة الله أَيُّهُونَ وَالْحَادِ رحمة الله صلى الله عليه وسلم di Desa Sukamaju Cibung Bulan Cibung Bulan baik membantu dengan harta, membantu dengan tenaga, membantu dengan fikirannya mudah-mudahan juga dibalas dengan balasan yang berlibat ganda oleh Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ para aparat baik seni maupun sivil yang hadir pada pagi menjelang siang ini tadi banyak saja ya ada ibu lurah dan yang lain-lainnya kemudian para muallimin, para kiari, para asatid terkhusus Ustaz Usef jadi ya Alhamdulillah dan para asatid lainnya yang tidak ada sebutkan namanya satu persatun nama insyaAllah tidak mengurangi rasa hormat dan takzimana kepada antun semuanya ibu-ibu ibu-ibu semua bapak-bapak ibu-ibu biasanya ibu-ibu juga ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang dirahmati Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ MC juga mudah-mudahan diberikan resipi yang banyak Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ yang duduk di sini untuk mengenang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam InsyaAllah tanah menjadi saksi dan nanti dia umil qiyamah kita berhak mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam salam dan salam semoga terlalu terlimpah tercuran kepada jujuran Allah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan semua keluarganya keturunannya zuriahnya zuriahnya itrahnya dan semua sahabatnya dan Tabi'in wa ttabi'in wa ttabi'in wa ttabi'in wa ttabi'in wa ttabi'in wa ttabi'in alahu bihsanin ila yaumid din semoga kita semua termasuk pengikut-pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang betul-betul cinta kepada Rasulullah betul-betul cinta kepada semua keluarga Nabi semua itrah Nabi dan cinta kepada semua sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa dipilih-pilih dan juga kita cinta kepada semua ulama yang Rasulullah katakan bahwa al-ulama wa rasatul ambiyah para ulama itu adalah pewaris Nabi maka kita kudu harus cinta juga kepada mereka semua para ulama, para guru-guru para asatis, para kiai terutama kita yang tinggal di Sukamaju Desa Cibung Bulan ini wajib cinta kepada ulama, kepada asatis atau ustazah yang berada di wilayah ini karena apa? jadi dikatakan al-ulama wa rasatul ambiyah orang-orang alim itu adalah pewaris para Nabi kita wajib cinta kepada para Nabi apalagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena kita adalah umatnya umat Rasulullah ini adalah umat yang disayang oleh Allah SWT umatan wasata umat yang pertengahan yakni umat yang maksudnya pertengahan ini adalah umat yang syariatnya ini mengikuti syariatnya Nabi Muhammad adalah umat yang luas maknanya pertengahan itu adalah umat yang luas yang tengah-tengah tidak keras tidak lembek tengah-tengah saja tidak keras banget tidak lembek banget tapi di tengah-tengah saja itu umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam para Nabi terdahulu diantaranya Nabi Musa alaihissallam beliau itu sangat menginginkan Allah jadikan menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena apa? karena Nabi Musa tahu keistimewaan keistimewaan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad akhirnya Nabi Musa Alaihi Wasallam bermohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar menjadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad Allah takbirkan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang patut yang harus yang wajib kita syukuri dengan sebenar-benarnya ini luka runia yang terbesar diantara karunia yang besar-besar lainnya Allah jadikan kita orang Islam orang yang beriman kemudian menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab syaraful ummatil Muhammadiyya al-sayyid Muhammad al-sayyid Muhammad bin al-Maliki guru dari saya punya guru yaitu al-Khabib Hamid Najib bin Syafu Bakar yang beliau punya pesantren di al-khairat di Bekasi Timur juga ada pesantrennya di daerah Megamundung yang ada Dara Inad ini al-sayyid Muhammad bin al-Maliki menulis satu kitab namanya syaraful ummatil Muhammadiyya kemuliaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu di kitab tersebut dikaji detail tentang luar biasanya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diantaranya termasuk kemuliaan kekhususan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Raf'ul Isr yaitu Allah mengangkat Allah meniadakan beban-beban yang dulu mengenai menimpa umat-umat Nabi terdiri di umat Nabi Muhammad beban-beban yang dulu itu gak ada kenapa karena tadi korib aja wama arsalnaka illa rahmatan lil'alamin tiadalah kami mengutus engkau ya Rasulullah kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam untuk seluruh alam ini beban-beban Nabi beban-beban umat Nabi-Nabi yang terdahulu di umatnya Nabi Muhammad gak ada contoh umat Nabi terdahulu kalau yang tidak hadir ke masjid tidak hadir ini bicaranya masjid tidak hadir beribadah di tempat ibadah mereka saat itu gak ada alasan untuk tidak hadir ke tempat ibadah umat Nabi terdahulu maka dihukum langsung kalau sampai tidak hadir ke tempat ibadahnya untuk beribadah ini langsung dihukum langsung dihukum kakinya patah-patah tapi umat Nabi Muhammad ada gak yang begitu begitu waktu salat lima waktu masjid azan musallah azan umat umat Nabi Muhammad yang dekat masjid yang dekat musallah kira-kira semuanya ke masjid ke musallah apa enggak terutama yang laki-laki kalau yang perempuan memang ada yang mengajurkan lebih utama salat di rumah yang laki-laki dimana saja perhatikan ketika di masjid di musallah dikumandakan azan apakah semua umat yang laki-laki ini ke masjid atau ke musallah tentu tentu kita lihat enggak semua apalagi di waktu zuhur asar subuh zuhur asar subuh paling yang akhir berapa merbot muazzini udah jim rata-rata itu dua merbot sama muazzini kalau umat nabi terdahulu ini pasti kakinya dikasih azad langsung patah tapi umat nabi muhammad enggak ada bagus sepenak ada bagusnya dan enggak bagusnya apa ini karena nabi muhammad ini Allah itu sebagai rahmat untuk seluruh alam ini beban beban yang terdahulu yang menimpa umat umat nabi terdahulu tidak terjadi tidak terjadi kepada umat nabi muhammad kemudian kemudian contoh lagi di syariat nabi terdahulu ada larangan kalau hari sabtu itu enggak boleh mencari ikan umat nabi di kira-kira khusus hari sabtu karena itu hari ibadahnya mereka saat itu kalau hari sabtu enggak boleh cari ikan baik berlayar terus pakai jari pakai jala atau memancing kalau hari sabtu enggak boleh ketika ada umat yang melanggar maka apa yang terjadi mereka semua diusap dirubah menjadi kira datang khas monyet-monyet kalau di umatnya nabi muhammad kira-kira ada enggak yang hari jumat harusnya itu fardu'ain terus ada enggak kira-kira yang masih di pemancingan ada enggak jadi mojek tapi dulu karena betul karena umatnya nabi muhammad ditunggu ini yang kita baca cerita tentang nabi muhammad s.a.w. ketika nabi ini sedang ditimpukin sama perempuan sama anak-anak sampai berdarah-darah sampai ada riwayat giginya Rasulullah itu sampai ada yang patah kemudian malaikat ini datang menemui Rasulullah apa kata malaikat malaikat ini sudah sangat marah makhluk yang paling dicintai oleh Allah tapi disakiti seperti ini malaikat marah bukan main langsung menawarkan ya Rasulullah ini gunung saya angkat kemudian saya jatuhkan ke atas mereka semua yang menyakiti kau agar mereka semua mati semua kata malaikat apa jawab Rasulullah jangan mereka tidak tahu siapa saya itu kata Rasulullah mereka tidak tahu siapa saya saya berharap kalau mereka tidak dapat hidayah tidak dapat taufik hidayah mudah-mudahan dari tulang sulbi sulbi mereka akan lahir orang-orang yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala jadilah makna jadi kita yang udah jadi umatnya Nabi Muhammad ini juga tetap ditunggu kapan jadi orang Islam yang berhiman kemudian naik derajat menjadi orang-orang yang soleh karena orang Islam dimanapun ini banyak yang belum mumin apalagi soleh rata-rata masih Islam-Islam saja untuk level mu'min sedikit mungkin di kampus ini banyak apalagi ke level soleh ini lebih sedikit tapi tetap ditunggu tidak ditimpakan hukuman langsung tidak ditimpakan hukuman langsung kecuali ini kita baca di hadis ketika ada orang Islam kemudian banyak melakukan maksiat banyak melakukan dosa ketika sudah mendekati ajalnya ini jika mereka ini termasuk orang-orang yang bakalan khusunun khatimah hasil khusun-khatimah busun khatimah rejected dop bad mereka banyak berbuat maksiat orang islam dan mereka ini termasuk orang yang husnul khatimah bukan yang sulh khatimah ya nanti ketika mendekati ajalnya pasti sakit bukan main sakitnya apa tujuannya itu supaya sakit yang dia cerita ini menjadi penghapus dosa-dosanya ketika nanti pas dicabut ajalnya itu Insya Allah dosanya udah bersih ini kalau yang husnul khatimah kalau yang sulh khatimah lain lagi ceritanya yang sulh khatimah itu kayak gimana contohnya kalau di kota besar mungkin bisa kita lihat ada anak muda matinya sambil mabok terus adanya di goto ini sulh khatimah ini kayaknya ini ya atau matinya sambil gantung diri ini juga suhul khatimah karena bunuh diri itu termasuk min akbaril kabaril termasuk paling gedenya dosa-besar dan masih banyak lagi contoh-contoh orang yang matinya suhul khatimah apa itu yaitu syirik-syirik dalam Al-Qur'an dikatakan innallaha la yaghfiru ayyushrakabih wa yaghfiru maduna dhali kelima yasyah sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa bersekutu Allah tidak mengampuni dosa syirik kalau orang yang melakukan kesyirikan itu mati sebelum dia taubat ini tidak akan diampuni oleh Allah ini berarti orang yang seperti ini matinya suhul khatimah andaikan ada orang yang matinya Allah takdirkan ini suhul khatimah suhul khatimah suhul khatimah rata-rata sakitnya enggak berat-berat amat tapi kalau yang usul khatimah biasanya kalau banyak dosa biasanya nih penyakitnya lumayan begitu ya mudah-mudahan kita ini berkat kumpul di sini ya mengingat mengenang Nabi kita Muhammad SAW level kita yang sekarang masih muslim atau muslimah naik menjadi mu'min dan mu'minah ketika sudah istiqomah di dalam keimanan kita yang laki-laki sudah istiqomah di dalam keimanannya yaitu betul-betul menjalankan nilai-nilai taqwa apa itu melaksanakan perintah-perintah Allah melaksanakan perintah-perintah Rasulullah dan meninggalkan semua larangan Allah semua larangan Rasulullah ini istiqomah di dalam ketakwaan ketika sudah istiqomah nanti levelnya naik lagi menjadi orang yang saleh dan saleha ciri orang yang istiqomahnya sudah diterima kemudian pasti levelnya ini naik menjadi orang yang saleh dan saleh ciri gampangnya itu yang paling ringan dan cirinya adalah doanya mustajab kalau udah ada di sekitar kita orang yang doanya mustajab insya Allah mudah-mudahan itu orang yang saleh hasil kita lihat gimana ibadahnya istiqomah kemudian tiba-tiba kita tahu ini orang doanya mustajab insya Allah ini hasil keistikomahannya naiklah dia level orang-orang yang saleh oleh ciri paling gampangnya doanya mustajab semuanya bisa begitu ya semua yang akhir disini mudah-mudahan bisa begitu tanpa terkecuali Allah berikan saya dan antum semuanya Taufik Hidayah naik perlahan-lahan kalau bisa naiknya cepat kalau nggak bisa perlahan-lahan dari sekedar muslim dan muslimah naik kepada level mu'min dan mu'minah kemudian istiqomah akhirnya jadi orang yang saleh dan saleh amin ya rabbal alamin kemudian halterin walhadirat rahimakumullah alangkah beruntungnya kita menjadi umatnya nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam tanpa kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian apalagi untungnya lagi kita jadi umatnya nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya akidahnya alhamdulillah ahlus sunnah wajah ma'ala kemudian kumpul maulid begini juga baca rawi tadi baca rawi ada berjanji apa ya tiba atau macam-macam rawi ya syaraf ul'ana enggak masalah cirinya sudah ini termasuk ciri ya kita gampang dan mengenali siapa kelompok ahlus sunnah wal jama'an udah kalau suka hadir acara maulid kalau kayak gini insyaallah ini ahlus sunnah wal jama'an insyaallah acara-acara yang lain lagi yang suka ijtima alizikir ijtima alizikir ini insyaallah ciri-cirinya ahlus sunnah wal jama'an kemudian ciri yang paling harus ada di dalam kelompok ahlus sunnah wal jama'an yaitu apa luwes ciri-ciri ahlus sunnah wal jama'an itu luwes tidak mudah mengkafirkan kelompok lain tidak mudah menghubumi tidak mudah memfonis kelompok kelompok lain itu sesat kalau sudah gampang memfonis kelompok lain sesat sudah gampang memfonis kelompok lain kafir ini dikenalus sunnah wal jama'an ahlus sunnah wal jama'an itu lisannya tidak akan gampang mengkafirkan seseorang tidak akan gampang menuduh sesat orang lain ini cirinya ahlus sunnah wal jama'an terus ada ada satu ulama anda baca di kitab bukhiyatul mustarshidin ini kita pikir satu ulama ini bilang apa termasuk ciri-ciri ahlus sunnah wal jama'an dia pasti ketika menyampaikan satu hukum menyampaikan satu masalah tidak akan berani berpendapat menurut saya dia tidak akan berani bicara menurut saya ini gak berani kalau ini berkenaan dengan hukum syariat pasti ciri-ciri ahlus sunnah wal jama'an itu bilangnya apa kalau kalau fulan ya ini minal ulama atau minal imah setelah berkata tertentu setelah berkata ulama ini setelah berkata imam ini ini ciri-ciri ahlus sunnah wal jama'an kalau sudah bilang kultu anak ini lah weh biasanya ini bukan ahlus sunnah wal jama'an artinya apa artinya ahlus sunnah wal jama'an itu pasti menghormati para ulama menghormati para imam Imam Syafiq Maliki Hanafi Hanbali dan para imam-imam yang lain termasuk Imam Ghazali Sheikh Abdul Qadir Jailani dan yang lain-lainnya semua dihormati semua dimuliakan ini ahlus sunnah wal jama'an ketika sudah sudah gak gak mau bilang kala Sheikh kala al-alim kala al-imam tapi bilangnya apa kultu anak ini dijamin ini bukan ahlus sunnah wal jama'an kecuali orang itu levelnya sudah seperti Imam Nawawi Imam Rafiq Imam Ghazali atau levelnya sudah minimal mufti kalau sudah level mufti itu kita baca di kitab hitam untuk fikir koedah fikir orang bisa sampai kepada level mufti itu minimal harus menguasai 17 macam fan ilmu agama diantaranya diantaranya na'lus saraf bala mantik terus ma'ani bayan terus al-quran kudu hafal nafsirnya terus dia tahu nasib dan lain-lain ini berat jadi mufti kalau sudah naik ke level mufti ini baru bisa bilang kultu anak kenapa karena pasti pemahamannya tentang ilmu agama ini sudah luar biasa dia menggali pendapat ini menggali pendapat itu akhirnya dia mengimpulkan kultu anak ini levelnya sudah Imam sudah tapi kalau levelnya masih biasa-biasa aja baca al-quran masih belum bisa kemudian memahami hukum yang ada di ayat-ayat al-quran ini melalui tarjamah kemudian mereka berani mendustakan berani menganggap salah para imam-imam terdahulu padahal cuma disitu levelnya ini sudah jelas bukan ahli sunnah wal-jamaah ini kebiasaan yang terjadi di grup sebelahnya akhirnya apa Imam ini salah Imam itu salah Imam ini salah Imam itu salah yang benar saya ini kalau sudah ada orang bilang kayak gini ini pasti ini bukan ahli sunnah wal-jamaah sekali lagi Alhamdulillah semua Alhamdulillah kita dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW kemudian ia mengikuti akidah ahli sunnah wal-jamaah maka mudah-mudahan para alim di sini para ulama di sini bisa bekerjasama dengan sebaik-baik ya agar akidah ahli sunnah wal-jamaah tetap terjaga di wilayah ini ulama bekerjasama dengan umarah untuk terus menjaga melestarikan akidah ahli sunnah wal-jamaah di kampung ini kenapa? karena kita tahu Rasulullah SAW bersabda umatku akan berpecah pelan ini maknanya umatku akan berpecah pelan menjadi 73 golongan semuanya masuk neraka kecuali satu yaitu ma'ana'alayhu ashabi yaitu ahli sunnah wal-jamaah ya Alhamdulillah kita semua ini tetap terjaga sampai akhir hayat masih tetap mengikuti akidah ahli sunnah wal-jamaah Insyaallah kita dapat syafaat ahli sunnah wal-jamaah percaya ada syafaat grup-grup yang lain kelompok yang lain belum tentu percaya ada syafaat kita ahli sunnah wal-jamaah meyakini syafaat itu ada syafaat para nabi kemudian syafaat para wali kemudian syafaat orang saleh yang kita kenal kemudian siapa lagi yang bisa memberikan syafaat para guru-guru kita itu semuanya bisa memberikan syafaat Insyaallah kita selamat dunia dan akhirat eh hadirin walhamdulillah terima kasih Allah ini kita disuruh ya kumpul acara seperti ini disuruh mengingat mengenang mencintai nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diantaranya cara kita mengingat cara kita mengenang cara kita mencintai nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak baca salawat ya jelas ini kenapa definisi orang yang cinta kepada orang lain pasti kita harus banyak menyebut nama nabi banyak baca salawat banyak baca sejarah nabi kemudian coba kita betul-betul menanam rasa mahabbah sambil kita baca salawat sambil kita baca sejarah kemudian kita coba menanam rasa mahabbah kepada Rabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya ada rasa syauh apa itu syauh rindu kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang sudah banyak menyebut nama nabi Muhammad dengan memperbanyak baca salawat kemudian nanti tumbuh rasa mahabbah tumbuh lagi rasa syauh rasa rindu kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya orang-orang yang seperti ini seperti dijelaskan di dalam kitab alaihi wasallam alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam karya syekh yusuf bin ismail alaihi wasallam orang yang sudah dawang baca salawat kemudian tumbuh mahabbah rasa cinta kemudian tumbuh rasa rindu kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia baca salawat kepada nabi Muhammad nanti Allah memberikan karunia dia bisa mimpi bertemu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisakah itu bisa siapa yang menyatakan bisa nabi Muhammad sendiri dalam satu hadis rasulullah bersabda man yara'ni fil manam fasa yara'ni fil yaqzah siapa orang yang melihat aku dalam waktu tidur siapa orang yang bermimpi melihat aku ini kata rasulullah maka dia satu saat akan melihat aku dalam keadaan melek dalam keadaan tidak tidur ini yang menyatakan bisa melihat bisa mimpi ketemu rasulullah ini ya rasulullah sendiri bukan hurafat kalau grup grup sebelah itu pasti bilangnya hurafat apa itu masa bisa rasulullah sendiri yang menyatakan ada di dalam kitab shawahid ul-haq shawahid ul-haq itu ada hadis seperti itu kata rasulullah man yara'ni fil mana fasa yara'ni fil yaqzah siapa orang yang melihat aku waktu tidur mimpi bertemu aku satu saat dia akan melihat aku dalam keadaan melek yaitu bukan dalam keadaan tidur paling akhir kata para ulama paling akhir dia bisa melihat rasulullah dalam keadaan sadar bukan dalam keadaan tidur ini untuk orang yang sudah pernah mimpi ketemu rasulullah paling akhir ketika sakratul maut ketika sakratul maut iblis itu bisa menyerupai siapa saja kecuali menyerupai rasulullah iblis gak bisa iblis bisa menyerupai orang tua kita bisa menyerupai bapak kita bisa menyerupai ibu kita bahkan bisa menyerupai guru kita tapi iblis gak bakalan bisa menyerupai rasulullah orang yang pernah mimpi ketemu rasulullah nanti akhir akhirnya ketika sakratul maut rasulullah datang ketika iblis lagi mengganggu orang ini rasulullah hadir ketika rasulullah hadir ini iblis pasti kabur nah saat itu orang yang lagi sakratul maut diperlihatkan tempatnya di sorga ketika sudah diperlihatkan tempatnya di sorga dia mulai senyum-senyum ketika itulah nyawanya dicabut gak terasa padahal abad dia lagi melihat tempatnya di sorga akhirnya les nyawanya dicabut yang membantu prosesnya itu adalah rasulullah s.a.w. udah bulan kita bisa begitu ya kenapa karena pada hakikatnya hidup ini yang penting adalah ujungnya bukan awalnya bukan tengahnya yang penting nanti ujungnya kita di ujung kehidupan kita ini nanti khusnul khatiman apa sumul khatiman makanya di islam yang ahlus sunnah wal jamaah ini tidak pernah memandang rendah siapapun sejelek apapun sedurhaka apapun orang tetap disuruhnya kita itu khusnul khusnul kepada mereka ini yang diajarkan oleh syekh abdulqadir jailani apa kata syekh abdulqadir jailani kamu itu harus khusnul ketemu orang alim khusnul ketemu orang jahil khusnul ketemu ahli maksiat khusnul ketemu ahli ibadah khusnul ketemu muslim khusnul ketemu kafir khusnul berusun juga kenapa karena ini bisa jadi pertengahan kehidupan mereka akhir kehidupan mereka itu gak ada yang tahu bisa jadi mereka yang bergajulan yang ahli maksiat tahu-tahu di akhir kehidupannya Allah takdirkan ini orang khusnul 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 tapi orang yang suka suku zon ini biasanya ini kalau gak taubat suku ul khusnul orang yang selalu suku zon sama siapapun selalu hobinya suku zon ini pasti suku ul khusnul kalau dia belum bertaubat ini pesan syekh Abdul Qadir Jailani sultanul awliya yang kedudukan sultanul awliya ini sampai hari kiamat saya berjalan ini luar biasanya pesannya yang paling penting itu apa khusnul zon Jangan sukun Zon Ya Mudah-mudahan kita tuh Orang-orang yang selalu Rasulullah Zon Kepada siapapun Dan inilah ciri-ciri Al-Suna wal-Jawa Ya InsyaAllah Masuk Islam Kita bisa masuk sorga Bersama Rasulullah InsyaAllah Bersama para sahabat InsyaAllah Bersama semua keluarganya Nabi Muhammad Bersama para wali-wali Yang kita cinta kepada mereka semuanya Dan bersama guru-guru kita Bersama orang-orang yang kita sayang InsyaAllah Sedikit Tentang Ini hadis Rasulullah Yang namanya hadis Jibril Hadis Jibril ini Yaitu cerita Malaikat Jibril mendatangi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Tapi dalam bentuk manusia Ini ada hadis Ini masyurnya namanya hadis Jibril Kenapa dibilang hadis Jibril Karena pada saat itu Malaikat Jibril mendatangi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dalam bentuk manusia Saat itu Rasulullah bersama sahabat lagi kumpul Tiba-tiba Ujung-ujung Kalau orang tidak tahu ini Kalau orang sini Tiba-tiba Ujung-ujung Kalau orang sumpah Tiba-tiba Bajunya juga tidak kelihatan ada debu Sedangkan itu pada pasir Kalau orang jalan ini pasti Di bajunya Di jubahnya itu Nempel debu Debu gitu ya Rambutnya juga Ini tidak Bajunya putih Rambutnya hitam Tidak ada bekas debu sama sekali Tahu-tahu datang Kemudian Dia menghampiri Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Terus apa yang dia lakukan Langsung dia duduk Di hadapan Rasulullah Kemudian apa Dia tampilkan dua lututnya Kepada dua lututnya Rasulullah Dan dia letakkan dua telapak tangannya Di atas kedua pahaknya Rasulullah Terus apa yang terjadi Orang ini yang ternyata Malikat Jibu Ya Sayyidina Umar Tahu sendiri Sayyidina Umar itu Galak luar biasa Kalau ada orang yang Su'ul adab Salamu Rasulullah Kurang ajar Salamu Rasulullah Ini sahabat Sayyidina Umar Sayyidina Ali Sayyidina Hamzah Zaman itu Mereka selalu bawa pedang Berkumpul Dimanapun Kemanapun Pasti ada pedang Kalau lagi duduk Salamu Rasulullah Ini pedangnya Taruh di samping Kalau di Indonesia dulu mungkin Golok Kujang Apa itu Keris Di Bogor ini Kujang Pasti Kujang Karena apa ini Daerahnya Prabu Siliwangi Pasti kemana-mana Bawa Kujang Apa yang mungkin Yang bawa Kujang Cuma Prabu Siliwangi Yang lain Cuma bawa Golok lah Mungkin lah Tapi disama itu ya Ini sahabat semua Ada pedang Lihat orang Sungul adab Seperti itu Sudah Gergedan Tapi karena Rasulullah Tidak merespon Dengan Kasih isyarat Gimana Akhirnya Didiam Syariat kita Yaitu Islam Iman Ihsan Islam Iman Ihsan Sempurnakan Juga Nekmat Kepada Kalian Ini Sahabat Ketika Ketika Turun Ayat Ini Kenapa Karena Beliau Faham Maksudnya Apa Ini Ajalnya Rasulullah Sudah Dekat Ini Allah Sempurnakan Agama Agama Islam Yang Sudah Sempurna Ini Di Dalam Hadith Jibril Dijelaskan Dengan Sejelas Jelas Agama Islam Ini Terdiri Dari Tiga Unsur Islam Iman Ihsan Kalau Kita Betul-betul Cinta Kepada Rasulullah Maka Harus Betul-betul Mempelajari Memahami Kemudian Mengamalkan Isi Tentang Islam Iman Ihsan Kalau Tidak Berarti Masih Kurang Cinta Kepada Rasulullah Masih Kurang Cinta Kepada Allah Kalau Masih Kurang Memahami Apa Itu Islam Apa Iman Apa Itu Ihsan Ya Pahami Ini Belajar Guru-guru Di sekitar Kita Yang Pasti Ahlu Sunnah Waljamaah Karena Untuk Memahami Islam Iman Terors Dari Guru-guru Yang Ahlu Suk Waljamaah Kalau Bukan Dari Guru-guru Yang Ahlu Sunnah Waljamaah Memahami Islam Iman akhirnya dikhawatir karena jadi teroris akhirnya balik di bom cerita zaman dulu ya kira-kira sekarang di Indonesia masih ada teroris kalau masih ada itu pasti bukan ahlusun awal jamaah itu karena ahlusun awal jamaah itu tidak mungkin mengajarkan membunuh membagi kita membunuh diri itu enggak bukan ajaran Islam mahlusun awal jamaah ya baik kalau betul-betul cinta kalau betul-betul cinta kepada Rasulullah betul-betul cinta kepada Allah maka harus kita berusaha mempelajari memahami mengamalkan isi tentang Islam iman ihsan kalau sudah insyaallah ini yang kita didengar di awal sekarang kita masih jadi orang muslim naik level ke mu'min terus nanti naik ke soleh caranya apa pelajari Islam pelajari iman pelajari ihsan insyaallah naik level itu semua akhirnya menjadi apa orang yang bertakwa kalau sudah menjadi orang yang bertakwa itu jelas itu caranya yang aneh mau bahas ini ini karena lagi heboh-hebohnya dihitung dimana itu Imam Mahdi sedikit lagi muncul 2024 Imam Mahdi bakal digaikan percaya enggak 2024 nih memahami bakalan di bayi adni rame dihitung ya kita percaya Imam Mahdi ini bakal hadir karena ini termasuk yang nanti pertanyaan malaikat Jibril ini tentang apa akhbirni Anissa kata malaikat Jibril Ya Rasulullah kasih tahu saya tentang as-sa'ah apa itu as-sa'ah ini bisa diartikan dua bisa diartikan bisa diartikan kehancuran bisa juga diartikan hari kiamat akhbirni Anissa kasih tahu saya tentang kehancuran hari kiamat nabi menjawab malmaskulu anha biaklaman mirasail orang yang ditanya tidak lebih tahu ketimbang yang bertanya kalau ditanya kapan hari kiamat Wallahualam sudah gitu jawabannya nggak usah pakai dihitung-hitung menurut perhitungan ini gitu ini bakal terjadi 47 tahun lagi hari kiamat kalau jangan sering-sering lihat YouTube yang gitu ya nanti dikhawatirkan nggak enak makan nggak enak eh melanjutkan kehidupan kenapa 47 tahun lagi kira-kira nih yang masih muda-muda kalau 47 tahun lagi itu ngebohongkan seperti apa 47 tahun lagi bakal hari kiamat itu di YouTube tuh karena memang ada di YouTube tuh Ustadz-Ustadz YouTube kiai-kiai YouTube yang menjadi panitia hari kiamat panitia hari kiamat ada panitia ya panitia hari kiamat namanya yang 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 pasti harus kita yakini imam mahdi itu ada dan bakalan muncul pasti kapan itu Allah Allah paling tanda-tandanya maka nabi ketika ditanya kapan apa kapan hari kiamat nabi jawab yang bertanya tidak yang ditanya tidak lebih tahu ketimbang yang bertanya oke terus apa kata Malaika Jibril kasih tahu saya ya Rasul tentang tanda-tanda hari kiamat kasih tahu saya tentang tanda-tanda kehancuran dua makna as-sa'ah ini dua makna apa kata Rasulullah tanda-tanda hari kiamat atau tanda-tanda kehancuran itu satu budak akan melahirkan tuannya maksudnya apa itu anak akan menjadi seperti raja orang tua menjadi seperti budak kira-kira di kampung ini begitu apa enggak anak seperti raja orang tua seperti budak ada enggak disini kalau ada itu namanya tanda-tanda kehancuran atau tanda-tanda hari kiamat anak kalau disuruh sama orang tuanya enggak enggak segera melaksanakan malah apa banyak alasan gini gitu apalagi kalau sampai anak yang menjadi sayyit anak yang menjadi tuan orang tua yang menjadi budak ini jelas ini tanda-tanda hari kiamat sudah atau tanda-tanda kehancuran ketika anak sudah menjadi raja orang tua menjadi budaknya ini sudah masa depan anak ini nggak bakalan bagus sudah kalau anak sampai durhaka kepada orang tuanya ini alamat ini anak nggak bakalan bagus hidupnya sudah berarti apa ini hancur kalau makna yang berikut makna yang keduanya ya tanda hari kiamat jelas ya makanya kalau betul-betul cinta kepada Rasulullah SAW jangan sampai menjadi anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua kalau masih ada terjadi anak durhaka kepada orang tua kemudian ini hari hari ini mendengar hari ini mendengar nazirah namanya dakwah itu isinya basyirah memberi kabar gembira dan memberi peringatan kalau masih ada yang durhaka sementara orang tuanya masih hidup buru-buru minta maaf minta ampun minta riba kepada kedua orang tua atau salah satunya ya didurhaka kenapa karena kalau tidak buru-buru minta maaf minta riba minta ampun dosa durhaka kepada kedua orang tua itu hukumannya dipercepat di dunia ini ini yang berat durhaka kepada kedua orang tua ini hukumannya azabnya dipercepat di dunia ini nggak bakalan maju orang yang durhaka kepada kedua orang tua andaikan maju nanti di tengah-tengah pasti berantakan kenapa karena ini asa'ah namanya kehancuran ketika terjadi kedurhaka maka tunggu pasti akan terjadi kehancuran kepada anak tersebut ya kalau dia belum minta maaf minta ampun minta riba kepada kedua orang tuanya naik haji berkali-kali kenapa duitnya banyak umroh apa lagi sedekan luar biasa tapi durhaka sama kedua orang tua jangan arah jangan harap bisa berkembang kehidupannya andaikan terjadi ada kok orang durhaka tapi berkembang kehidupannya malah luar biasa ini berarti istidraj jelas istidraj ya diulur oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian apalagi tanda hari kiamat Rasulullah menjawab ini juga rumah-rumah yang tinggi-tinggi yang mewah-mewah yang pagarnya juga tinggi-tinggi ini juga termasuk tanda hari kiamat apalagi yang memiliki rumah-rumah itu dulu dulunya apa kata Rasulullah wa antara termasuk tanda hari kiamat dan kamu akan melihat al-hufatah orang yang dulunya nggak pernah pakai sendal nggak pernah pakai sendal al-huratah yang dulunya jarang pakai baju berarti ini orang apa nih orang kampung banget udah nggak pernah jarang pakai sendal jarang pakai baju tau-tau 30 tahun berikutnya ya tau-tau walu nafil kudian main tinggi-tinggian rumah rumahnya ada yang dua lantai tiga lantai empat lantai ada nggak di sini rumah empat lantai kalau di Jakarta nggak ada denger aturan rumah pribadi itu maksimal empat lantai lebih dari empat lantai katanya nggak boleh emang-emang apartemen ya kalau apartemen boleh-boleh aja walaupun di sini boleh nggak bikin rumah sampai empat lantai boleh atasnya buat kandang ayam kali ya buat kandang ayam kali ya tapi kalau terjadi kayak gini ini ciri-ciri hari kiamat apalagi udah rumahnya tinggi pagarnya juga tinggi udah itu ciri-ciri hari kiamat terus apa terjadi sudah dimana-mana ketika mau berkunjung ke rumah tersebut untuk menemui sahibul baiknya pakai bel harusnya kan salam assalamualaikum tau-tau ini pakai bel terus yang muncul pasti sebetul security terus udah punya janji berbelok repot nih cari ciri-ciri hari kiamat insyaallah sih di kampung ini nggak nggak gitu ya mudah-mudah saja apalagi sesama muslim yang rasulullah s.a.w. mengajarkan kepada kita kalau ingin mendapatkan kebarokahan kurun barokah dari langit keluar barokah dari bumi diantara caranya adalah absyussalamabainakum sebarkanlah salam diantara kalian jangan malah mempersulit orang untuk mengucapkan salam dengan pakar yang tinggi-tinggi ya hati-hati itu itu tanda-tanda hari kiamat dan akhirnya dipahas termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah nanti akan muncul di bayatnya Imam Mahdi Imam Mahdi itu namanya itu sesuai namanya Rasulullah begitu ya dan seterusnya ciri-cirinya dikaji di kitab-kitab hadis dan itu kita wajib yakini dan wajib kita yakini juga bahwa Imam Mahdi itu termasuk hurrahnya termasuk keturunannya Rasulullah s.a.w. cuma yang ada pada pendapat apakah ini dari Sayyidina Hasan atau dari Sayyidina Hussein ada yang meyakini dari Sayyidina Hasan Imam Mahdi itu nanti akan muncul dari keturunannya Rasulullah dari jalur Sayyidina Hasan di Indonesia banyak juga yang dari Sayyidina Hasan tapi kebanyakan dari Sayyidina Hussein termasuk wali Songo itu termasuk dari jalur Sayyidina Hussein dan keturunan keturunannya dan kemudian para ahli ya ini juga keturunannya Rasulullah dari jalur Sayyidina Hussein r.a.w. Alhamdulillah kalau ada cerita atau bahas tentang hari kiamat maka memang kita diislamin wajib mengimani rukun iman yang kelima hari apa tuh? hari akhir hari kiamat wajib mengimani itu kalau sudah paham sudah yakin wajib akan adanya hari kiamat karena ini termasuk rukun iman maka kita jadi orang islam jadi orang yang beriman harus betul-betul mempersiapkan diri untuk membawa amal sebanyak-banyaknya membawa amal sebanyak-banyaknya kenapa? karena kehidupan dunia itu gak lama kata Rasulullah s.a.w. kehidupan dunia itu paling lama 60 atau 70 tahun ini yang Rasulullah nyatakan amaru umat ma'ayna sidid wasabi'in umur umatku itu antara 60 dan 70 tahun rata-rata ini umur umatnya Nabi Muhammad 60 atau 70 ada mungkin yang sampai 80 ada mungkin yang sampai 90 mungkin ada yang sampai 100 mungkin masih ada yang umurnya sampai 150 tapi pasti bakalan mati kenapa? karena al-qur'an menyatakan kalau sudah mati masuk kuburan ini orang Islam masuk kuburan kita yakin ada nikmat kubur ada azab kubur yang dapat nikmat kubur Alhamdulillah enak yang dapat azab kubur maka rasain juga mungkin orang Islam wajib sholat lima waktu kalau gak sholat lima waktu begitu masuk waktu zuhur dia udah di kuburan dikepungin kenapa? di dunianya dulu gak pernah sholat lima waktu masuk waktu asar begitu dikepungin sampai kapan? sampai hari kiamat kecuali ada tiga hal yang bisa nolongin dia sadaqatin jariah awa ilmi yunnafaudi awa ladin salih yad'ula ada sedekat jariah ini bisa meringankan terus apa lagi? amal yang salih kemudian apa? sadaqatin jariah ilmu yang bermanfaat yang terakhir bo'a alat yang salih itu bisa meringankan sampai kapan? sampai hari kiamat kapan hari kiamat itu? nanti ketika ditiup asur sangka kalah oleh malikat israfim ini wajib yakin wajib percaya gak boleh ragu sama sekali kalau ada orang islam ragu masa sih ada hari kiamat ragu saya zindik sudah ya apa itu zindik zindik itu dia mengaku bertuhan satu saja dari rukun iman dia gak percaya dia gak yakin berarti ini zindik walaupun ktp nya muslim tapi apa yang dia bilang saya gak percaya hari kiamat saya gak percaya ada surga saya gak percaya ada neraka itu semua cuma dongeng dongeng saja ada gak yang bilang begitu? kalau ada yang ada orang islam berani berbicara seperti itu saya gak percaya ada hari kiamat saya gak percaya ada surga saya gak percaya ada neraka ini zindik bukan orang islam kalau zindik lihat di kitab kashifatu saja syarah stafinatun najah kalau ada orang islam yang seperti itu berarti zindik orang zindik itu tidak wajib diurusi mayitnya tidak wajib diurusi mayatnya tidak wajib dimandiin tidak wajib dikavanin tidak wajib disolatin tidak wajib dikumurin ini kalau zindik kalau disini ada orang islam berani ngomong saya gak percaya hari kiamat saya gak percaya ada surga saya gak percaya ada neraka berarti orang itu zindik kalau zindik itu tidak wajib dimandiin mayatnya tidak wajib dikavanin tidak wajib dikuburin tidak wajib disolatin tidak wajib dikuburin terus bagaimana ya ini bukan ifayah juga kalau orang islam yang biasa-biasa saja bukan zindik sekedar fasik sholat kadang-kadang gak sholat fasik kita ahlu sunnah wal jamaah nih bilangnya itu cuma fasik kalau ahlu sunnah wal jamaah ada orang islam sholat kadang-kadang kadang sholat kadang gak fasik kalau yang lain bilangnya apa kafir sudah kalau ada orang islam gak sholat satu waktu saja dengan sengaja kafir tapi kita ahlu sunnah wal jamaah mazhab imam syafi'i bilangnya apa tidak selama ketika orang itu tidak melaksanakan sholat ini bukan karena ikan karena apa males rata-rata orang islam males ya kenapa gak sholat belum dapat kaufik hidayah kenapa gak sholat males kenapa gak sholat ini kalau kayak gini menurut mazhab imam syafi'i fasik kalau baru fasik mati wajib tetap wajib dimandiin di kafanin disalatin dikuburin tapi kalau sudah gak percaya surga udah gak percaya sama neraka ini zindik kalau yang zindik gini udah gak wajib dimandiin di kafanin disalatin dikuburin terus bagaimana buang aja di laut kalau ada orang zindik kayak gitu untuk buang mayat yang di laut kan gak wajib sudah ya kira-kira kalau kayak gitu gimana tuh kenakham ini fikir ya ini menurut hukum islamnya seperti ini untuk kenakham ini macam-macam berhasil menurutnya kita pahami di kajian-kajian dengan syariat ini seperti ini masalahnya ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang percaya semua tentang islam iman ibsan dan semua yang diajarkan yang dikasih tahu oleh rasulullah sallallahu alaihi wa sallam insyaallah termasuk orang-orang yang selamat bahkan dia dunia gak insyaallah semua yang hadir disini ini ajat-ajatnya semua di hijabah dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang belum pernah pergi haji mudah-mudahan bisa pergi haji yang belum pernah umrah mudah-mudahan bisa umrah yang belum punya rumah mudah-mudahan bisa punya rumah yang belum punya mobil mudah-mudahan bisa motor mobil itu ya ini dunia semua nih yang belum punya motor motor gak mau yang belum punya motor mudah-mudahan mudah-mudahan taruh hidup yang belum nikah kalau berakhir cepet ketemu jodohnya cepet nikah ya kenapa udah mau merikianat karena bahwa pres yang sekarang masih muda 35 tahun ke depan kalau belum nikah bahaya yang sekarang umurnya 20 masih muda masih muda 35 tahun ke depannya 35 tahun ke depan yang masih muda belum nikah bahaya kenapa tuh ini udah tua berarti sekarang 20 tanggal 35 berarti 55 tahun belum nikah tua berarti itu kalau bisa tanpa kalau bisa tanpa pacaran ya kalau bisa begitu suka yang lagi ketemu yang jewek suka nih tanya namanya tanya orang tuanya siapa namanya jangan di kasih tau benar di pelet tanya aja langsung alamatnya dimana kenapa emang A saya mau datang mau ketemu orang tua saya mau lamar kamu ini baru laki-laki yang bagus nih tapi kalau pacaran setelah 3 bulan setahun nggak jadi-jadi udah ini alamat nggak bagus ya yang udah nikah mudah-mudahan cepet dapat keturunan dan semua hajat-hajat kita keinginan kita ya panitia ini mungkin banyak keinginannya mudah-mudahan juga diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang tadi tampil-tampil semua ya jika ada rita Allah pacaran jika ada rita Allah mudah-mudahan juga diijabah keinginannya diperlukan keinginan ya Allah subhanahu wa ta'ala ala hadih niya wa kulin niya tersaliha wa ilah hadrati nabi Muhammad salat Allah salam al-fatihah Alhamdulillah 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 Iyaka na'abun wa iyaka na'abun Alhamdulillah Siratul Alhamdulillah 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 kemudian ini tempat yang menjadikan kita kumpul di sini mudah-mudahan diberkari oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah 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 ini saja ya yang dapat anda sampaikan kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya anda nggak bisa melucu nggak bisa galak cerama kadang-kadang ada yang minta cerama yang galak anda nggak bisa galak cerama yang melucu anda juga nggak bisa melucu karena kalau melucu itu bukan cerama itu namanya step up kalau galak itu juga bukan cerama itu lagi marah-marah cerama cerama itu dakwah itu menyampaikan apa Bashiran wa Nabi menyampaikan kabar gembira dan menyampaikan peringatan walafu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam